Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menerima bantuan 6 unit angkutan gratis untuk pelajar dari PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja. Bantuan diterima pada puncak hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57 tahun 2022. Sebanyak 6 unit mobil AVP diserahkan PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja ke pemerintah Kabupaten Tabalong saat puncak hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57 pada 6 November 2022 di halaman pendopo bersinar pembataan. 6 unit mobil APV ini akan menambah armada layanan angkutan masyarakat nyaman dan gratis yang disingkat Langsat Manis. Inovasi dari dinas perhubungan Tabalong yang sebelumnya meraih penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik se-Indonesia. External Relations Division Head PT Adaro Indonesia, Toha mengatakan 6 unit angkutan yang diserahkan terdiri dari 4 unit bantuan PT Adaro serta masing-masing 1 unit bantuan dari PT SIS dan PT Buma. Toha pun berkomitmen PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja akan melanjutkan bantuan angkutan yang seringkali dinaiki pelajar ini. Ini adalah merupakan suatu wujud kerjasama dalam kemitraan program CSR dan kami berharap seluruh bantuan yang kita wujudkan dapat terus berkontribusi dan membantu kemajuan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Insya Allah pada tahun depan kami masih akan mewujudkan program bantuan ini. Pada momen hari jadi PT Adaro Indonesia ke-30 bulan Oktober lalu, PT Adaro juga menyeluruhkan 2.700 paket sembako untuk masyarakat Tabalong. Ribuan paket sembako tersebut diseluruhkan melalui rumah jakat. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.